yo oke cek mix 12 kali ini kita belajar file operation atau pengoperasian file jadi apa itu pengoperasian file nah pengoperasian file itu kayak kita belajar cara bikin file terus ngebaca file ngedit file dan nampus file jadi file itu kita operasikan sesuai dengan kebutuhan kita gitu nah sebelum kita tahu gimana cara mengoperasikan file dulu eh itu kita harus tahu dulu nih cara ya Allah motor bersifkan cara Hai bagaimana file itu dioperasikan jadi ada yang namanya file stream file stream ini yaitu ngekontrol sebuah file jadi eh dia tuh jalan di latar belakang dengan dengan fungsin open dan close itu eh langsung aja contoh biar ke gambar salah saya punya variable file dengan fungsin open nah fungsin open ini maksudnya dia tuh ngebuka file jadi tuh open file and return stream jadi jatuh ngejalanin streamnya streamnya di jalanin itu misal saya jalanin file.txt kemudian setelah saya tahu nama file-nya ini kan nama file-nya terus kita tulis di modenya mau apa nih jadi ada tiga mode itu ada ada read buat nulis ada write buat read buat baca write buat nulis dan open untuk ngedit langubah nah pertama kita coba read dulu ya file read read ini jadi kita membaca file nah setelah ini kita akan jadi punya variable file gitu kan Hai terus variable file file ini kita bisa buka gitu dengan dengan fungsin open open read read jadi file file-nya ini kita baca nggak sampai disini kita juga wajib dan harus nutup streamnya gitu jadi file stream ini harus ditutup dengan function close file.close jadi streamnya selesai ini terus sekarang kita bisa Oh tunggu konten gini dong nyan konten-konten sama dengan nah jadi sekarang tidak teks-teksnya itu udah berbentuk variable konten karena dibaca nih terus saya bisa print konten kayak gini oke oke set kita coba langsung Aduh bakal bingung dia error pasti tak error kenapa errornya file not found error saya harus begini disini eh new the text document oke sama file apa tadi file.txt ya oke kita buka dulu nah kita edit disini misalnya ada ada black save Oke kita jalanin lagi sorry sorry eh yep jadi file-nya dibuka sama dia dibuka Hai terus dibaca diri dijadiin variable isi dari filenya terus saya print gitu oke paham ya Nah terus eh ada lagi sekarang kita coba dengan write tulis gitu Nah kalau nulis ini kita nggak perlu jadi dia variable itu jadi kalau ya udah langsung aja tapi fungsinya kita ganti jadi write write gitu terus kita masukin apa apa yang kita mau tulis gitu ini kadal hahaha ini kadal kan tetep harus di close gitu streamnya harus ditutup kita galenin Hai udah nih dia nggak ngelakuin apa-apa di nothing tapi pas kita cek di sini ya semisal abim ini jadi kadal nah write ini kalaupun kita hapus dari kosong gitu hapus kita bikin write dia nulis book Oke selesai ya dia bakal muncul nih file.txt nya jadi dia nulis ini kadang nah misalnya kita mau ngedit doang betul nggak mau nggak mau apa sih nggak mau bikin baru gitu ini kan dibanit tadi kan saya punya kalian jelek terus saya write ini kadang jadi dia berubah jadi ini kadang gitu nggak niban tapi kalau misalnya saya mau tiba-tiba gitu Hai saya mau edit saya pakai a jadi appen ditambah ini kadal saya hapus tapi kan dalamnya ada ini kadang ya kadang spasi eh lep banget gitu set menganin fungsinya tetap sama pakai fungsi write ya file write ditulis lagi sama dia file-nya terus ditutup nah sekarang kita cek di sini dia pasti bakal nambahin jadi ini kadal klik banget oke nah kenapa harus pakai close gitu kalau kita nggak close nih misalnya saya nggak close nih ini kadal jelek banget misalnya ini saya hapus hapus file text nya siapus eh salah salah saya kira hapus lagi Oke ini saya hapus terus Open nah tunggu dulu menarik nih Open ini kalaupun misalnya nggak ada gitu kita jalanin dia bakal tetap ngebikin jadi dia bikin baru gitu kalau file-nya belum ada ya dibikin dari nol sama dia Oke nah misalnya file-nya saya apa nih padahal jelek banget tapi saya nggak close nih jadi streamnya bakal jalan terus kan nah dia nggak bakal ngelakuin apa-apa gitu oke selesai nih ini kan katanya selesai harusnya ada hahaha hanya kan di belakang tapi kalau kita buka dia nggak ada kenapa karena file Open nih streaming jalan nih Hai kayak kayak file-nya di dibuka nih kan kali dibuka terus ditulis sama dia tapi nggak di close nggak di enggak dicep terus dia dia langsung close aja gitu tanpa-tanpa dicep jadi pastinya bisa langsung close aja gitu dipaksa close 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 dari kayak pentak gitu Hai jadi ya udah dia nggak kesep lah kalau dibuka ya itu tetap enggak ada gitu makanya kita butuh eh function close nah ya ini kan ribet harus ada file Open close open close gitu kan ada juga yang namanya with jadi with ini menariknya yaitu kayak eh kalau misalnya ada with with open open file eh file.dxt dengan dengan read-read tersebut asf Nah saya bisa nulis kodenya di sini gitu misalnya konten sama dengan f.id ini nah ini saya enggak perlu close jadi wait ini bakal berjalan beriringan atau bersamaan dengan kode yang saya punya gitu print konten resep jalanin nya adalah kadal jelek eh jelek banget jadi with ini dia bakal sekali buka nih di jalanin selesai udah dia udah ditutup dia nggak lakuin lagi terus dia langsung lanjut ke bawahnya gitu nah ini ini fungsinya kalau buat baca doang atau bikin doang atau nulis doang tapi kalau misalnya kita butuh stream yang jalannya agak lama ya kita pakai manual kayak gini gitu jadi misalnya kita butuh jalan terus nih dia ngebuka terus itu ah nah nanti adalah di depan gitu kita bahas Oke sekarang ini kan udah tahu ya ada ada with gitu alternatifnya buat kalau simple kita bikin sedikit doang eh terus 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 Oh enggak cuma sampai disini kita juga bakal ini saya mau kasih tahu ini kan saya kasih tahu bikin file doang ya terus gimana Bang cara ngapusnya karena kita pakai eh fungsin atau modul-modul-modul import nah kita belajar cara import modul gitu import ada namanya modul OS gitu Nah kita ini bisa panggil fungsin yang ada di dalam modul ini gitu misalnya OS.rename gitu kan ada juga OS.remove betul-betul nah ini tuh fungsin-fungsin yang ada di dalam modul si OS tapi kalau misalnya kita kita ribet lah misalnya kayak gini langsung aja gini nih saya bisa juga kayak gini from OS gitu from OS import oh gitu saya import semua fungsin yang ada di dalam modul OS atau misalnya saya mau ambil dua doang kayak remove sama rename gitu ini bisa tapi sekarang saya mau coba pakai import all dulu jadi saya pakai semua fungsin yang ada gitu nah yang menarik ini fungsin itu ada make dir jadi kita bikin direktori misalnya jadi sini nih make dir tes saya bikin direktori namanya tes resep sejalan-sep Hai waduh file print content Oh sorry sorry nggak papa ininya tetap ininya error karena dia nggak ada kontennya dikomen semua dia nggak tahu konten ini apa tapi tesnya tetap jalan ini pip nah nih dia jadi bikin folder namanya tes gitu nah enggak cuma disitu itu juga bisa kayak misalnya hadir kita pindah direktori gitu misalnya saya masuk ke direktori si tes ini saya masuk direktori tes terus di dalam direktori tes saya bikin lagi ini make diri di maksir make diri perket di baktshara makin direktori tes dua kan jadi sekarang pertama saya bikin folder tes terus saya masuk ke dalam folder tes terus didalamnya saya bikin lagi nih tes dua itu dulu ini sehapus dulu ya bener-bener disini terawal nih Oke set jalanin Hai beth Hai set jalan kini diri kita cek sekarang harusnya di dalamnya ada folder tes dua akan ada jadi kita bikin folder tes dua di dalamnya tuh eh Oke jadi gitu ya cara kita bikin folder pindah folder dengan modul OS Nah sekarang kita coba ngapus si file ini ini gini kita hapus file-nya dengan fungsi remove remove apa nih eh di name dulu deh nanti kalau udah di remove ngasih dirinya gitu rename apa filenya file.txt dengan nama baru file file baru.txt Oke gini ya ini ini saya komen dulu karena nanti dia bakal masuk ke sini terus dia bisa nyari nih di dalam Hai di dalam folder tes ini dia nyari file karena nggak ada gitu di ini dia bakal ngelakuin terus kecet lo jalanin file.txt lihatin-lihatin berubah Boy ya jadi kayak gitu ya Nah terus sekarang kita coba remove remove ya gampang banget kan sangat mudah begini sep jalanin Hai gini-lihatin ya di sini Hai Hai hilang Boy udah 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 sekarang kita udah tahu kan cara import modul file operation kita udah tahu cara bikin cara baca cara edit cara remove cara dari name copy copy paste Aduh paste apa sih tapi tapi copy belum tunggu copy paste name Hai tembali name file-file lama.txt tutup koma file baru Oke kita ada belajar baca nulis write read Hai terbalik write nulis baca terus apa tadi edit open-open masih tetap pakai write Terus kita bisa pakai stream singkat kayak gini sini streaming jalan lama kredit jenis diri name remove import modul dan kita import function Oke itu aja eh kayaknya kita udah lumayan lama nih Hai kurang lebihnya mohon maaf Makasih banget yang udah mau nonton thank you kalau suka di like kalau mau nonton dan nggak ketinggalan video berikutnya di subscribe video Oke sekali lagi thank you and see you the next video bye bye hai hai haihai I